Intro Ya halo kembali lagi bersama saya pengepung mobil Akhirnya mobil yang saya idam-idamkan atau mobil yang harus saya punya Sudah kita beli juga mobilnya Salah pak Oke Hitam putih ya Ya yang putih pak Yang putih ya Jadi tetap ini lebih bagus daripada punya pak Ronald Kenapa? Bisa menghasilkan uang berapa banyak Nah ini baru datang aja udah nyusahin aku Kenapa? Hari pertama AC rusak Ya kan? Kita ke Rotary Bintaro beresin Hari kedua kau yang disusahin Apa yang rusak? Alternator membuk di jalan Nah berarti kita tahu lagi dari L300 penyakitnya apa lagi nih Alternatornya itu gabung sama pompa oli Habis itu oil sealnya itu gabung Jadi makanya sering rembes di bagian sana Konslet Konslet Jadi mau gak mau kita benerin alternator ganti seal Akhirnya mobilnya beres lagi Udah bisa jalan lagi dengan sempurna Pokoknya dengan 850 ribu kau tim beres semua Kalau orang bilang ganti alternator 1 jutaan Ya kau kerjain dimana dulu Kau kamu beda Nah ini L300 di belakang kita Mobil tahun 2013 Mobil besutan dari DHL Ini dulu mobilnya Taruh di pulau yang sangat sepi Sehingga jarang banget dijalankan mobil ini Nah bang DHL kan warna kuning Betul DHL warna kuning Waktu pelelangan Coba pas pelepasan haknya itu Mau gak mau lu harus ngecat warna lain dulu Selain warna kuning Baru dikasih surat pelepasan hak Daripada DHLnya sendiri Oke Diceat warna putih Sama satu owner Yaudah mobil ini juga jarang dipakai Karena dia gak tau penyakitnya apa Karena mobil ini mogok-mogok terus Aki rusak udah diganti Aki Benerin alternator Benerin rusak lagi Tapi rembes dimana-mana Gak tau mana Rupanya penyakitnya cuma Satu Sealnya yang dia pake Sealnya itu bukan yang dua muka Nah itu Bocor Makanya kalau gak begitu Kita gak beli dengan harga Murah Jadi mobil 2013 L300 Untuk ukuran pickup Itu harganya di sekitar 130 juta Sampai 120 juta L300 Blend van Yang kita dapet Blend van ya Karuselinya dari Adiputra Kita dapet dengan harga 80 juta Platnya plat kuning lagi Pajaknya sangat murah Ya nanti ini akan kita beresin sedikit-sedikit Cuma gak banyak Ini mobil akan kita tasap-tasap doang Sampai nanti dia purnawira Atau pensiun Baru kita bangun total mobil ini Jadi mobil ini akan kita apain aja Regan Pertama kali Begitu datang Yang akan saya kerjain nanti Bagian grillnya akan saya cek dulu Mungkin bulan depan kali ya Bulan depan kita mulai stepnya Terus bagian lampunya Kita akan delete nih apa Ini gak jelas nih Kita pake sabar nanti Sabar ada yang baru tuh Apa namanya Jack? Hah? SR Aero Yang tipis Mobil-mobil Eropa bisa masuk semua Jadi gak ada alasan gak pake sabar lagi Semua tetap bisa terang-menderang Seterang kilat Teter Geng petir Nah Terus lagi kalau liat nih Di bagian sampingnya mobil ini Karena ada blind van Ganteng banget mobil ini Liat bannya udah pake model ban radial Ini masih ban asli dari DHLnya ya Speknya mereka Spek Eropa Liat Itu ada logo Mitsubishi Kalau di bagian sana Logonya DHL Nah jadi mobil ini tuh Bener-bener gak ada PR di kita Ya ada PR lah Sedikit doang PRnya Di kita Terus yang akan kita perubahan lagi Kita liat bagian interiornya dong Kalau mobil beginian Kenapa saya memilih L300? L300 bandel Diesel Irit Minta ampun Kau kata orang bang L300 mah termasuk boros Ya bagi gue irit Karena Sebanding dengan performansnya Nih Ayo masuk dari sana Nah jadi mobil ini Kau liat nih AC nya tuh dingin banget Terus udah power steering juga Diesel harga segitu Lu mau beli dimana lagi Blind van Ya kan Karoserinya tebal Terus Iritnya juga Asalnya dingin Thank you banget Rotary Bintaro Terus posisinya pas banget Gue disini Regen disini ya kan Kita buat kerja Udah oke lah Mobil ini Buat cari-cari uang Mesinnya halus banget Terus Lu liat door trimnya Gak seperti mobil pada umumnya Gak seperti L300 pada umumnya Rapi banget Terus Karatnya nyaris gak ada Di mobil ini Plafonnya juga sama Biasanya kalau kita bawa mobil Niaga begitu kan Atasnya tuh panas banget tuh Ini plafonnya juga udah Pokoknya udah spek Eropa banget lah Begitu Nah Di bagian sininya lemah Ini lemah PR ya Aduh Aduh Temen-temen ada tau gak Pake persamaan punya apa Biar aku gak usah nyari-nyari lagi Langsung gue ganti L300 kayaknya banyak sih L300 banyak ya Aduh kayaknya kita dari samping aja deh Susah kok Nahannya Capek juga aku Keringatan Sweat aku Sweat Lo kawin gue dekorin Ya jadi ini dulu Mobilnya yang punya itu Orang Dekor-dekor Ngedekor Dekor nikahan Di Bogor Nah Terus ini speknya udah pas banget Buat kita angkat-angkat barang Kita ada Sekarang usaha baru Apa tuh Lantainya pengepul Jadi pas banget Kita pake mobil gini Nah Mesh ini tuh tujuannya tuh Bagus banget nih Supaya pas kita nge-rem tuh Muatan gak lempar ke depan Langsung gini Lo sengaja mau bikin ini tuh Berapa juta Minimal 4 jutaan Ya Tapi dari sana udah dateng Makanya gue bilang ini speknya pengepul banget Hoki banget gue bisa dapet ya Terus yang di bagian sini Ini karena bagian sini suka panas kan Dia udah kasih aluminium foil Tapi yang bagian tebelnya ya Udah dipake sealer-sealer juga Udah rapi Ya ini udah tinggal pake sih Terus di bagian lantainya ini semua full stand disk Udah pake full stand disk semua Terus yang kita rapiinnya kayak kare-kare gini doang Ini kerjaan simple sih sebenernya Jadi mobil ini STNK-nya masih warna kuning nih Jadi gue bakal balikin ke warna kuning CDM dong Ciri khasnya lagi Dan ini lampu belakang kesel kali ya Gue liat nih model Kia Carnival nih Terus ini ada sensor mundurnya Terus ada pelak bunganya Nah yang harus kita coba itu sensasi berkendaranya Sama gak sih sama L300 yang pick up Dulu kan gue bawa pick up Kali ini kita bawa yang blend van Dan mobil ini udah kita pake selama berapa hari ya Lu pake sehari Joshua pake dua hari Kemarin kirim barang sehari Berarti udah empat hari Satu minggu lah ya mobil ini ya Satu minggu kita coba perjalanannya Bawanya enak gak mobil ini L300 dengan AC Enak khas Rotary Bintaro Kita gas kan Jadi bawa L300 tuh ada aseminya tuh Regan Kita pertama majuin kursinya dulu Udah kok hilang bersalah Mujuin kursinya dulu Iya Oke kita nih ya Sap Wih kayak too fast too for you Tetap nyala ini ya Harus di tonjok dikit Tarik bikin tetap tetap Oke Ada ciri khasnya ya Ya anak mohnya mobil tua Nah terus di belakang kedengaran suara pintunya tuh gak rapat Ya mungkin karena apa ya Karet-karetnya udah mati ya Oke kita start dari gear 1 dulu Cobain Itu ada Kowayu Lihat Lagi turun barang vokal ya Jadi kita lagi syuting di kantornya kita Markas besar kita Dimana? Best body shop Best body shop Hari ini kita lagi kerja juga disini Pak Ronald Ya tuh Pak Ronald tuh Ini kira sempit lu Nah kalau mundur dia harus ke Salah Jadi Oh iya 1.5 ya Pada kok mundurin dulu ternyata lu beneran lupa Gue lupa Gue lupa Gue lupa Gue lupa Oh ini ada kaki-kakinya Ada yang gak enak Bu nih Ah harus di ini lah Gitu ya Kaki depan harus servis Kaki depan harus servis Ya ringan lah ya Minur-minur doang Jadi Harusnya gak ribet Wih sama lari-lari itu Spelling-spelling Spelling Spelling Kita putar-putar sini Dan kompleknya sih Dan komplek Masuk disini ya Nih kita cobain Suspensi Weh Suspensinya masih enak Bener Blind fan gak rugi tuh Dibelih lebih enak Daripada L300 yang standar Eh daripada MP Cup Berarti konsep Restorasinya mau Kuning Terus velgnya hitam JDM gitu ya Iya gue pengen kuning Velgnya hitam Retro-retro gitu Iya karet-karetnya Semua diperbarui Restorasi lah ya Habis itu velg gue Kayaknya velg gue tetap ini deh DHL style kayaknya DHL style Hemat style Hemat style Terus apa Oli gearbox gue ganti Oli-Oli lah ya Oli gearbox Oli garden Itu diganti baru semua Udah deh Ya ibaratnya Untuk pengerjaan mobil ini Kaki-kaki depan Sama semuanya Kita kasih bajet berapa? 5 juta 5 juta Kelebihan kayaknya Kelebihan ya Tapi kita lihat lah nanti Regen yang ngerapiin Ngomong-ngomong soal oli Nanti kita ganti olinya di Cikarang ya Iya ganti oli Cikarang Nah nanti pengepul mobil itu Kita akan Luncurin beberapa titik ya Itu usaha Gue sama Regen lah ya Oke Kita usaha berdua Kita punya bengkel tune up Tune up Ganti oli Tapi bukan ganti oli tradisional Jadi ganti oli itu Benar-benar dengan besi Mesin Itu namanya flushing Bisa dibilang juga Dengan transklusi Transklusi darah ya Bisa jadi ya Cuci darah Cuci darah Buat cuci darah Dia ada alatnya itu Ngeluarin rontokin semua itu Kotor-kotorannya Nanti kita coba praktekin Di mobil ini juga Jadi mobil ini kita beli Yang gak semata-mata Buang-uang Jadi jadi mobil apa itu ya Mobil yang Bisa menghasilin kita uang juga ya Bisa jadi mobil prakteknya Kita lah Ibaratnya Terus bisa jadi mobil kirim barang Gitu-gitu-an lah Mobil ini pasti Akan menghasilkan dengan Sangat banyak Juga bisa dicontoh Sama temen-temen Yang punya Yang mau beli mobil Misalnya mau beli mobil baru Gitu kan Tapi budgetnya Seperti saya Pas-pasan Ya bisa jadi Secara modifikasi Buat temen-temen Beli mobil beginian Bisa buat racing support ya Pasti ya Iya racing support Gada otak alil Pas loh lu Kalau beli yang Blind van gitu-gitu Mana dapat Ini yang bordesnya Udah aluminium begini Iya Bener Ini kan kebetulan Bodesnya aluminium semua nih Udah enak banget mobilnya Berarti cuma tinggal sticker Beli kaki-laki itu udah Iya udah Udah enak banget Cuman kita gak mau sticker Kita ngechat lah Ada pengepuk kok sob Iya dong Ngapain gelasuri Kalau gak support uang Gak ada liotanya itu Support cat lah Mau gak mau gelasuri Enak banget Sama steering-steringnya lah ya Kaki depannya Beresin semula nih ya Bagian steeringnya Sama busi-businya Dan juga gak mahal sih Murah banget Barang L300 itu Dari kawin 1 Sampai kawin 1.000 Ada Banyak banget Sama ini Iya Kirinya minta ampun Semuanya ada Yang penting sih AC dingin Wah Wajib Mesin enak Udah itu udah Udah paling Paling nyaman lah Kokonya Dan juga ada audionya nih Ada audio Tapi gak tau nyala apa kata Nyala Ada sub kolong juga Cuma nanti Sub kolong apa ini Sub kolong Nanti kita rapikan lah Jangan Jangan Apa tuh Jangan semua dulu Cari uang dulu Pelan-pelan kita hasilkan jadi ya Kita bikin cakep ya Ini mobil ini Pertama kali kita beli Pake uang kita ya Iya Jadi ini mobil yang gue beli Bukan pake uang gue Pake uang gue sama Regen lah Uang kita berdua Mungkin orang lain Bawa beli mobil Lalu mewah kali ya Kita kebelinya mobil ini Lihat aja dari Cikarang itu Isi penuh Lihat tuh Iya Irik banget Sini irik banget Udah ke Joshua Udah kirim lantai gitu-gituan ya Udah kirim lantai Soalnya lantai banyak banget orderan Ya lumayan lah Buat teman-teman Kalau mau butuh Lantai-lantai Ingat kita lah Sama-sama membantu Harga gue kasih harga spesial Nanti teman-teman lihat Harganya Kalau misalnya harga yang gue kasih mahal Tinggal gue maki aku aja udah Nah sekarang mobilnya udah kita cobain Ya itu Perjalanan L300 kita Ya teman-teman bisa jadi Saksi bisu Gimana kita cara Apa alasan saya Mencari mobil ini Gimana cara saya Memodifikasi mobil ini Akhirnya bisa jadi Pengepul style Oke sampai disini aja Kita lanjut lagi Next vlog Dadah Sub indo by broth3rmax